Intro Shalom komunitas dewasa muda di CK7 Bagaimana kabar kita semua? Semoga kita dalam keadaan sehat dan bersemangat Hari ini saya akan melanjutkan sharing singkat saya Dari The Lego Principle yang pernah saya bawakan sebelumnya Nah hari ini adalah part kedua Pada saat saya membangun Lego bersama anak saya Karena kami belum begitu pengalaman Kami melakukan banyak kesalahan Ada warna-warna tertentu yang kami inginkan Tempatkan di tempat yang salah Sehingga kami harus bongkar kembali Dan kami harus bangunnya kembali Sesuai dengan petunjuk yang ada di dalam box Lego itu Lalu Tuhan memberikan saya magna rohani Yang akan saya bagikan hari ini Bahwa sama seperti pada saat saya membangun Lego Dan kita membuat kesalahan Begitu juga dengan hidup kita bukan? Seringkala kita membuat kesalahan Dalam membuat keputusan Seringkala kita membuat kesalahan Dalam meresponi sebuah situasi Bahkan mungkin kita membuat kesalahan Dalam dosa Kita hidup dalam dosa Sehingga tidak heran hidup kita Ada dalam keadaan yang berantakan Mungkin kau dulu dekat dengan Tuhan Mungkin kau dulu pernah berapi-api dengan Tuhan Tetapi belakangan ini mungkin Hidupmu berantakan Hidupmu jauh dari Tuhan Kau tidak lagi punya semangat Untuk dekat lagi dengan Tuhan Melalui firmannya dan melalui penyembahan Nah saya punya kabar baik Buat kita semua di Renungan Singkat hari ini Yaitu saya akan bacakan di Yeremia 30 Ayat 18 Dikatakan begini Beginilah firman Tuhan Sesungguhnya Aku akan memulihkan keadaan Kemah-kemah Yaakub Dan akan mengasihani tempat-tempat tinggalnya Kota itu akan dibangun kembali Di atas reruntuhannya Dan puri itu akan berdiri Di tempatnya yang asli Kabar baik yang bisa saya sharing Hari ini adalah Tuhan rindu untuk memulihkan hidup kita Do you know that our God Is the God of the second chance The God of the third chance The fourth chance The fifth chance And so on and so on Di dalam dia selalu ada pengharapan Jangan percayakan tipu muslihat iblis Yang mengatakan bahwa Hidupmu hancur Hidupmu sudah tidak berharga lagi Itu memang tipu muslihat iblis Tetapi saya mau beri tahu Pada kita semua Bahwa Tuhan punya rencana Untuk membangun kita kembali Ya mungkin hidup kita saat ini Berantakan Tetapi kerinduannya adalah Untuk membangun kita kembali Nah mungkin kau berkata Bagaimana caranya hidupku bisa Dibangun kembali Pertama-tama tahuilah Bahwa Tuhan sungguh mengasihimu Dan Tuhan punya rencana Yang baik bagimu Your current situation Is not your final situation Katakan amin Bagaimana caranya kita membangun hidup ini Yang pertama Pastikan kita ikuti petunjuknya Sama seperti saya membangun Lego Saya kembali mengikuti petunjuknya Dimana harus diletakkan Pieces by pieces Begitu juga dengan hidup kita Saudara-saudara Kembali lagi kepada firman Tuhan Apa yang harus kita lakukan Kita taat kepada firman Tuhan Kita selami Dan kita tata kembali hidup kita Sama seperti Nehemiah Di Nehemiah 4 Dikatakan Nehemiah 4 ayat 6 Pada saat mereka membangun tembok Jerusalem Kembali dikatakan Kami terus membangun tembok Sampai setengah tinggi Dan sampai ujung-ujungnya bertemu Karena seluruh bangsa Bekerja dengan segenap hati Itu kata yang luar biasa Seluruh bangsa Bekerja dengan segenap hati Jadi saudara-saudara Jika engkau mau membangun kembali Hidupmu Yang pertama Ketahui lah Tuhan punya rencana yang baik bagi kita Dia rindu hidup kita dibangun Yang kedua Lakukanlah dengan segenap hati Seringkali banyak orang Ingin membangun kembali hidupnya Keintimanya dengan Tuhan Kehidupannya kembali on track Mereka hanya berbicara sekedar Ucapan mulut Tetapi mereka tidak melakukannya Dengan segenap hati Oleh karena itu Saya encourage kita semua Untuk melakukannya dengan segenap hati Taati firman Tuhan Be consistent Be persistent Dan jangan lupa mempunyai fokus Untuk membangun hidup kita kembali This is the Lego principle number two Semoga bisa menjadi berkat Buat kita semua Shalom Tuhan Yesus Memberkati Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton!